Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat saliha selamat siang semuanya Senang sekali bisa bertemu di saliha corner Tempat berbincang asik penuh hikmah bersama saya Jini Fitria Dan seperti biasanya setiap hari Jumat kita akan menemani kamu semua beristirahat siang Dengan tema-tema yang penuh hikmah dan manfaat Juga tentunya dengan tangan yang spesial Siapa? Jumat ini yang akan hadir di saliha corner Saksikan dulu yuk di siang berikut ini Terima kasih telah menonton! Itu dia tema kita Jumat ini yaitu jomblo traveler siapa dia? langsung kita panggilkan Indri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh seneng banget nih bisa mampir kesan lihat corner terima kasih juga udah menang kesini kayaknya lebih putihan ya? ini dari mana nih? terakhir kali dari India bulan apa itu? sekitar 2 minggu lalu 2 minggu lalu tadi ya pada saat kita lihat VP nya Indri saya sendiri sih kagum wow itu udah kemana aja gitu ya dan sebenernya yang menariknya adalah kenapa melabelkan diri sebagai jomblo traveler nah itu paling penting tuh yang yang dibahas tuh kalau untuk jomblo sebenernya itu jomblo traveler betina ada betinanya identitas wanita sebagai wanita jadi kalau untuk jomblo traveler sendiri sih lebih karena kayak single itu bukan berarti gak happy tapi single happy gitu aja jadi kalau jomblo traveler selagi jomblo traveling atau traveling? traveling lah selagi jomblo atau jomblo lah selagi traveling itu harus diinget-inget ya dan sahabat saliha dirumah yang lagi nontonin kita di saliha.id sesuai dengan sang tamu kita yang melabelkan diri dia sebagai seorang jomblo traveler kita juga akan mengangkat judul dengan traveling is to love and to move on menarik banget ya to love and to move on oke kalau untuk bisa dibilang to love to love itu kan untuk mencintai jadi kalau untuk mencintai itu sebenarnya gak sebatas untuk human only ya tapi juga untuk mencintai ciptaan Allah yang maha kuasa kemudian untuk apa ya istilahnya bisa juga untuk mencintai makanan lokal ke suatu negara dan tentunya juga mencintai apa ya apa sih namanya perbedaan rambut bi seperti itu berarti insight-insight seperti itu yang didapat pada saat traveling nah sekarang pertanyaannya udah kemana aja sih? kurang lebih sih kalau untuk 5 benua sudah lebih dari 60 negara 5 benua 60 negara 64 something berapa? sekitar 64 64 agak lupa mungkin 100 kali ya kayaknya 100 sih kurang-kurangin biar kesannya low profile tadi itu selang range berapa lama itu? total sih mulai kalau untuk luar negeri pertama kali kan dengan teman-teman kemudian saya coba untuk solo traveling dan ketagihan dan itu dalam durasi sekitar 6 tahun dari tahun 2011 sampai 2017 tapi itu gak gak semuanya solo 80% memang solo traveling tapi ada juga yang bareng keluarga bareng teman-teman dan grup dari tahun? 2011 itu aktifnya ya? iya sampai tahun? sampai sekarang sampai 2017 berarti at least 6 tahun lebih lah ya dan itu keluar negeri semua atau termasuk Indonesia? itu mostly keluar negeri mostly keluar negeri kenapa sih suka jalan-jalan keluar negeri? kan banyak tuh sampai merongnya udah kalau untuk Indonesia paling jauh mungkin sampai flores aja flores aja gak mau keraja 4 mau gil yang penting ada sponsor ya terus 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 kalau untuk luar negeri banyak faktor ya sebenernya pertama juga karena kadang tiket untuk luar negeri itu lebih murah daripada untuk misalkan ke Papua oke kemudian juga kita kan pengen tau nih di luar Indonesia tuh kayak apa sih budayanya kemudian cara orang hidupnya seperti apa begitu juga dengan alamnya kurang lebih seperti itu itu 6 tahun 64 negara itu itu sebenernya cita-cita obsesi hobi atau apa sih? ini lebih ke hobi kali ya karena awalnya tuh gak ngitung akan akan jadi sebanyak itu itu berjalan ngalir gitu aja jadi karena sudah apa ya ketagihan dengan traveling jadi pengen ya traveling terus terus dan tau-tau udah 60 negara aja akhirnya ini ya jadi koleksi lah itu semuanya itu didokumentasiin kan pasti? kurang lebih gak semua didokumentasiin karena misalkan gini ada satu negara yang saya kunjungin berkali-kali misalkan kayak ke Jepang itu sampai 5 kali ke Australia mungkin lebih dari 10 kali kemudian kayak Thailand mungkin 10 kali juga jadi kadang dalam satu negara aja saya ke berbagai kota tapi gak dalam waktu yang sama misalkan setahun kemudian dua tahun kemudian seperti itu tapi itu kan biasanya kalau saya pribadi sih kalau pengen traveling pengennya ke tempat yang lebih didatengin itu sampai 10 kali ke Thailand atau gak bosen? justru itu jadi kan ada satu tempat yang memang saya sudah suka jadi saya akan datang lagi terus namanya apa? kayak misalkan gini contohnya misalkan ke Bangkok saya suka itu kulinernya misalkan seperti itu kuliner kulinernya bakar-bakar itulah ya ataupun mungkin bisa dibilang belanjanya karena murah jadi saya akan datang lagi karena murah jadi saya akan datang lagi kemudian juga kayak Jepang itu mau berkali-kali saya gak akan bosen kenapa? ada yang unik di Jepang itu selain budayanya makanannya juga orang-orangnya pun ramah friendly gitu dan misalkan saya sudah pernah ke satu negara itu sekali sendiri cuman misalkan next time berikutnya mungkin saya ngajak ibu bapak saya atau sama teman saya kayak gitu berarti setiap negara itu punya tempat-tempat spesial kota-kota spesial yang memang disuka ya pastinya nah biasanya kalau yang kalau misalnya kita ngomongin tentang traveling bagi orang yang belum pernah traveling pasti ada perasaan was-was cemas kalau solo traveling ya kalau dia jomblo dan traveling ya masalah dia lah ya cuman maksudnya kalau dia solo traveling maksudnya ada perasaan takut cemas khawatir karena bukan di negeri sendiri terus kalau dia pergi ke negara yang kebetulan mungkin Indonesia banyak mayoritas muslim ya datang ke negeri yang non muslim aduh makan gimana ya sholatnya nanti gimana ya terus aduh jangan-jangan orangnya jahat-jahat atau segala macam seperti itu dan sama soal duit tuh nah itu gimana tuh menyi siasatin ya kalau untuk takut itu wajar banget ya pasti ada rasa takut was-was itu pasti ada tapi kan lebih baik misalkan mau pergi ke suatu negara dipelajari dulu tentang negara itu sebagai contoh misalkan mau ke Jepang ya itu ada ada banyak informasi yang bisa dicari di internet misalkan cara dapetin makanan halal itu gimana sih kemudian tempat tempat tinggal atau akomodasi yang yang murah terus dekat kemana-mana itu kan semua sekarang tersedia di internet banyak ya kemudian kalau untuk memanage keuangan itu bisa dari berbagai cara misalkan kalau saya sendiri sih pribadi jadi saya kerja online kemudian saya juga misalkan saya sudah ke suatu tempat saya sudah hafal tempat itu dan tempat itu misalkan bagus saya berinisiatif untuk membuka sejenis open trip untuk traveler yang masih pemula yang belum berani ke tempat itu sendirian untuk pergi kesana bareng saya kurang lebih seperti itu itu pakai link apa? itu itu saya manage sendiri jadi saya booking hotelnya pesawatnya segala macem dan saya guiding sendiri nanti orang bisa dapat info itu dari biasanya saya dari facebook aja oh facebook atau dari mulut ke mulut oke berarti itu jadi guide nya dan mereka gak usah mikir apa-apa yang dateng aja ikut gitu ya itu harganya gimana itu harganya? biasanya tiap negara beda jadi ada tergantung promo biasanya kalau ada pas lagi ada promo murah saya bisa jual murah seperti itu atau tergantung by request misalkan mereka request Indri mau dong guiding saya ke sini tapi budget nya kecil ya iya budget tentunya bisa di customize lah ya nah Indri gini ya apa kalau misalnya ada yang pengen kan orang macam-macam nih karakternya ada yang pengen traveling tadi murah traveling yang mewah atau traveling yang pengen langsung berbaur dengan masyarakat nah itu gimana kalau untuk ngerasain suasana lokal atau tinggal dengan penduduk lokal itu sebenernya ada situsnya situs coadsurfing itu itu semacam hospital exchange untuk traveler jadi kalau misalkan traveler mau stay di suatu negara dengan penduduk lokal itu bisa lewat situs itu tapi itu gak perlu cuma tinggal atau nginap gratis tapi juga sekalian pertukaran budaya kurang lebih seperti itu itu jangka waktunya bisa berbulan-bulan atau cuma berapa minggu itu tergantung hostnya jadi ada yang host yang mungkin oke dengan tiga malam kemudian ada yang mungkin lebih dari seminggu itu kesepakatan lah ya terus di lain itu juga ada beberapa sites yang memungkinkan kamu traveling sambil volunteering jadi volunteeringnya dalam bidang dalam bidang apa aja ada yang dalam bidang misalkan ngajar bahasa Inggris kayak dulu saya pernah volunteer ngajar bahasa Inggris di Cina di suatu desa di Yangshuo itu sekalian traveling sekalian ngajar bahasa Inggris juga saya pernah waktu itu sekalian volunteer di komunitas aborigin di Australia waktu itu sekitar tahun 2013 berarti memang gak perlu takut bagi yang pengen traveling tapi gak punya biaya banyak gitu ya sama merasa cemas gitu wah apalagi cewek ya kalau lu pergi ke kan banyak ya negara-negara yang dalam tanda kutip kayaknya dari bacaan-bacaan blogger atau apa online tuh katanya kalau negara ini jangan pokoknya jangan malam-malam nih keluarnya atau misalnya negara ini cowoknya jangan ini deh jangan mencolok deh pakaiannya nah itu masyiasatinya tuh gimana Nri? ini sebenernya pake common sense aja ya jadi misalkan apa sih namanya contohnya ke India jangan pake yang seksi iya karena orang India udah seksi nanti kalah nanti saya disangka kajol enggak jadi iya misalkan atau juga ke tempat yang apa tuh namanya yang mengharuskan kamu misalkan misalkan berpakaian pake kerudung misalkan itu yaudah ikutin aja gimana cara lokal berpakaian seperti itu jadi jangan ya pokoknya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung lah ya nah dari semua 64 negara itu yang mana yang paling Indri suka? yang sampai berkesan banget ke bawah mimpi pilihan yang sulit emang sih karena setiap negara itu punya keunikan sendiri-sendiri ya tapi kalau untuk alam yang berkesan sih terakhir kali itu waktu ke New Zealand karena sekalian juga saya waktu itu kesana bareng keluarga dan teman-teman jadi kita nyewa camper van driving dari ke South Island di New Zealand jadi kita nginap disitu di camper van kemudian kita masak disitu kemudian kita apa sih namanya sambil menikmati suasana alam kayak di pinggir danau selain mendekatkan antar sesama anggota keluarga juga mendekatkan diri kepada yang yang maha kuasa ya gitu bener nah kalau ngomongin tentang traveling tuh kayaknya gak ada capeknya ya berarti jadi dalam sebulan itu bisa traveling berapa negara? itu gak jaminan jadi kadang bisa jadi dalam sebulan atau tiga bulan itu itu continuous traveling kadang misalkan ah lagipan dirumah ada dirumah aja dulu tapi so far sih dari tahun 2011 sampai sekarang paling lama dirumah itu 2 bulannya paling lama dirumah dulu itu paling lama itu 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 menjelang lebaran makanya ada dirumah jadi puasa pernah puasa di pernah tapi jadi selebihnya lebih sering dirumah oh gitu kalau untuk puasanya dimana puasa yang pernah yang pernah puasa datangin dimana? pas di Australia Australia oh bukannya datang ke tempat-tempat yang kayak timur tengah maroko gitu-gitu enggak ya? belum gak nyobain puasa di negeri orang takut ya gak ada kolak ya? kalau pas lagi traveling karena kan pengennya tuh nyobain makanan khas lokal jadi kalau untuk pas bulan Ramadan kayaknya enakan dirumah aja deh nikmatin masakan emak 2 bulan istirahat terus kabur lagi itu gak dicariin? sudah kebal seperti nah ini gak salah ngomongin jomblo terus status kapan berubahnya? apa statusnya yang berubah atau hobinya yang akan berubah? mungkin setelah tayangan ini bakal ada yang mendekat mendekat buat ngapain dulu? iya jadi berarti ya itu soal waktu lah ya tapi tapi nanti kalau sudah berumah tangga akan tetap still traveling insya Allah harus berarti memang dari kecilan suka jalan-jalan dari kecil jalan tapi bareng keluarga sekedar jalan keliling entah ke Jawa ke Jogja bareng orang tua tadi kan kita tadi kita udah ngomongin tentang traveling ke negara mana yang paling disuka sekarang yang mau ditanyain pernah ngalamin hal-hal kalau menyenangkan kan jalan-jalannya seneng banget dong tapi kalau yang menyedihkan atau misalnya yang aduh rasanya sial banget nih datang ke negara ini atau ada hal buruk terjadi selama perjalanan itu banyak apa enggak? oh itu pasti ada jadi misalkan apa ya nearly death experience misalnya jadi waktu itu kebetulan ini bareng temen-temen jadi traveling ke Maldives jadi kita tuh naik pesawat yang turbulensinya parah banget sampai apa barang-barang sudah berhamburan sampai temen saya dia lupa pakai seatbelt dia sampai mental itu itu cukup bikin apa ya sedikit mental mental gitu? bener mental tapi dia mendarat lagi untungnya di kursi untung mendarat di kursi dan dia masih trauma sampai sekarang tapi kalau untuk saya sendiri yaudahlah life must go on oh enggak pernah trauma apapun yang pernah terjadi selama perjalanan? trauma sih enggak tapi kalau sempat berpikir untuk takut sedikit takut itu pasti ada tapi enggak lama paling ya setelah beberapa bulan udah mungkin itu seninya kali ya katanya kalau misalnya jalan-jalan enggak ada masalah itu bukan jalan-jalan enggak berkesan ya terus apalagi yang mungkin pada saat itu ngerasa kayak bener-bener butuh pertolongan Tuhan banget nih karena udah kejepit nih atau situasinya bener-bener ngancam nyawa atau apa enggak tau pernah sih waktu itu beberapa kali ya jadi pernah waktu traveling ke Jepang itu ada salah paham jadi dengan dengan penduduk lokal karena mereka enggak enggak terlalu bisa bahasa Inggris jadi maksudnya mereka mau minta pertolongan dengan polisi tapi yang ada justru polisi jemput saya dengan mobil polisi dan saya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi saat itu tapi akhirnya masalah selesai karena waktu itu saya coba minta bantuan teman saya untuk translate dengan bahasa Jepang jadi akhirnya polisi itu itu masalahnya apa? complicated ya jadi lebih ke apa ya waktu itu saya mau tinggal dengan house coach surfing saya tapi saya enggak tahu kalau untuk coach surfing di Jepang itu orang Jepangnya sendiri masih enggak terlalu apa namanya familiar ya familiar kurang lebih seperti itu jadi ketika saya bilang saya tinggal dengan house coach surfing mereka mau membantu tapi ya itu tadi terjadi salah paham kayak gitu gitu tapi kalau kita tinggal di rumah penduduk lokal itu kita bayar atau oh enggak enggak mereka fine aja it's free lagi mereka suka ya itu lebih ke apa ya ke hospitality exchange kan jadi misalkan kita nginar disana kemudian kita share story misalkan tentang Indonesia oke terus sesekali masakin masakan Indonesia gitu karena di rumah saya sendiri saya juga buka open house buat traveler buat stay di rumah saya di Indonesia Indonesia oh seru 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 udah pernah siapa aja yang ini yang yang stay ada banyak jadi ada beberapa traveler dari Jerman kemudian dari Switzerland dari Belanda dari Thailand lumayan sudah lumayan banyak oh gitu sudah lumayan banyak dari dari tapi yang sekarang sahabat akhap yang pernah itu yang pernah datang ke negara terus sekarang tetap menjalin persahabatan itu siapa di negara mana ada teman dari Belanda kebetulan dia sempat datang pas lagi Idul Fitri jadi saya nyiapin apa sih sambil menunjukkan makanan khas Indonesia saat lebaran itu kayak apa oke ya nah tadi kita udah ngobrolin banyak menurut ya sekarang ada nih banyak sebenarnya kita udah udah mempromosikan apa namanya tentang traveling tentang tema kita hari ini kepada para pembaca kita di saliha.id dan mereka sudah punya banyak pertanyaan tapi sebelum itu kita akan lihat dulu nih manfaat dari solo traveling itu apa karena kalau jalan-jalan gak ada manfaat kayaknya gak seru ya oke kalau kita saksikan dulu yuk titik yang berikut ini terima kasih terima kasih video singkat tentang manfaat solo traveling video singkat tentang manfaat solo traveling sekarang kita langsung tanya aja sama pelakunya itu itu bener gak Enri yang tadi yang disampaikan di tips yang Enri bener banget terutama pada poin lebih mengenal diri sendiri gimana jadi awalnya saya traveling tuh lebih karena penasaran kayak dunia di luar Indonesia tuh kayak apa sih dunia luar tuh dunia luar tuh kayak apa sih kemudian saya jadi lebih apa menantang diri saya sendiri jadi sejauh mana sih kamu bisa pergi selama apa sih bisa pergi dan disitu kan jadi lebih apa sih tau istilahnya menghadapi masalah ketika lagi solo traveling kemudian jadi lebih mengenal diri sendiri itu poin yang paling penting mengenal diri sendiri itu seperti apa dulu Indri yang sebelum traveling dengan Indri yang sudah traveling sekarang gimana tuh perbedaannya yang jelas sih pertama lebih mandiri karena solo traveling itu ngajarin untuk mandiri tentunya terus juga jadi lebih percaya diri kayak misalkan sebelumnya mungkin gak terlalu aktif bicara bahasa Inggris cuma karena traveling ke luar negeri mau gak mau itu jadi satu bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti itu eh sambil diminum ngomong-ngomong jangan dilihatin doang jadi tapi ada hal yang signifikan gak yang berubah dalam kepribadian Indri ketika dulunya aduh kayaknya takut apa gitu atau ngerasa kayak sama orang tuh gak terlalu gak cepat akap nah sekarang perubahannya drastis mungkin ya atau gimana itu lagi lebih apa ya lebih mudah berkomunikasi sih yang jelas dengan orang baru lebih mudah bersosialisasi terus lebih berani mengambil keputusan dan yang paling mendalam sih lebih menghargai setiap detik yang berlalu silahkan ya dan juga gak takut salah atau gak menyesal sama pilihan itu ya iya jadi ya sudah lah let it flow aja gitu ya nah kira-kira nih mau next mau traveling kemana rencananya rencananya sih saya mau ke Azerbaijan ya Iran kemudian Georgia sama Armenia sama Kamboja lagi dan Nepal itu berapa lama? kalau untuk yang Kaukasus itu kurang lebih saya cuma ambil short trip 2 minggu ngikutin visa kemudian Nepal juga 2 minggu kurang lebih berarti total bulan? pulang? enggak jadi saya pergi kemudian pulang dulu kemudian baru pergi lagi kayak gitu nah itu sempat gak harus misalnya ke negara-negara tertentu yang mungkin aduh makanannya enak gak ya pas segala macem harus bawa rendang dulu atau makanan apa di sini? salah satu tujuan traveling kan nyoba nyicipin masakan local ya iya tapi yang wajib itu yang wajib jelas harus dibawa kalau menurut saya itu sambal 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 atau saus cabai kurang lebih jadi kadang misalkan kita kan belum tentu cocok di lidah walaupun itu sama produknya iya sama produknya kita berhasil mau makanan halal tapi belum tentu cocok di lidah yaudah tambahin aja sambal udah pasti cocok itu aja udah cukup ya itu aja udah cukup kalau berbulan-bulan perginya berarti 12 12 botol kali itu ya bisa enggak sih santu nah Andri ngomong-ngomong soal halal tourism halal-kalal kuliner dan sebagainya itu gimana negara yang paling susah menemukan produk halal? kalau di Cina misalkan itu kan banyak makanan yang non halal tapi sebenernya ada triknya juga jadi ketika pergi ke restoran pertama searching dulu nih di internet misalkan tulisan halal seperti apa gitu dalam bahasa Bahasa Mandarin iya nanti tinggal di print misalkan tunjukin ke restoran saya mau begini nanti mereka ngerti karena kalau ngejelasin secara verbal mereka belum tentu ngerti gitu tapi emang ketika ditunjukin itu paham ya? iya paham misalnya apa tuh kalau halal di bahasa Cina? tulisan non pork no pork no pork kayak gitu atau kalau mau lebih aman sih misalkan begini misalkan nginep di penginapan yang ada dapurnya ya udah beli aja makanan halal di supermarket misalkan beli beef atau kalau mau aman udah makan sereal owat seperti itu tapi tinggal masak itu udah pasti halal kan? itu nanti oh oke penginapan yang punya dapur sendiri di kamar maksudnya ya? bukan di kamar jadi banyak penginapan yang ada dapur umumnya kayak misalkan hostel misalkan mereka menyediakan dapur yang udah ada microwave segala macem oh oke oke gitu tapi kalau misalnya ke supermarket ya tinggal ini aja ya? iya atau kalau mau aman udah seafood saya selalu seperti itu pergi ke pasar ikan beli seafood tapi kan ada minyak-minyak sih gitu kalau ke pasar ikan kan pasar ikan kan bukan bukan makanan jadi jadi tinggal beli mentahnya misalkan kalau dimasak jadi kalau nopok kan bukan berarti minyaknya juga mungkin ada kandungan-kandungan itu ya? cari yang aman aja sebenarnya lebih ke apa sih namanya seafood atau yang barbecue yang gak pakai minyak seperti itu oke oh nah nah setelah itu tadi ngobrolin tentang masalah makanan tapi yang paling gampang dimana nemunya? kalau Asia masih gampang Asia masih gampang bang dan Jepang juga gampang sekali Jepang juga ya? Jepang gampang ya oke nah ini ada lagi nih Dri ada Viti yang menunjukkan gimana caranya untuk melakukan persiapan solo traveling oke tapi sebelumnya kita akan lihat nih ada foto-foto Indri disini iya iya tadi kan Viti sekarang foto dong mulai dong mulai dong nah tunjuk nih itu dimana ya? iya itu di Oman Oman itu apa? tentang apa? Oman itu di jadi ini apa sih kayak lubang gitu tapi di dalamnya itu kayak ada air dia sekitar satu jam dari muskat kotanya Oman dan situ bisa berenang di situ wah itu kayak kalau merenang atau danau atau dalam gak itu ya? itu dalam dalam warnanya biru banget gak sih? iya itu nggak jauh dari situ udah lautan jadi ini apa sebenarnya? bendungan? bukan bendungan itu kayak fenomena alam mungkin ya jatuhnya oke oke jadi itu bukit? jadi di atas itu tanah datar setara dengan jalanan dan ini kayak lubang menjelor ke dalam tapi itu mata air sebenarnya? bukan itu kayak air dari lautan jadi mungkin ada saluran yang itu langsung ke laut itu gak takut? di situ ada? banyak ikan ikan enggak tapi airnya asin airnya asin banyak yang wisatawan banyak yang nyelam di situ ya? banyak tapi untuk orang Indonesia mungkin bukan wisata populer kali ya karena mungkin jauh tapi untuk Oman sendiri sih cukup bisa on arrival buat orang Indonesia bisa ya? oke lalu kita cek lagi nanti ada foto-foto lainnya mas Indri beri ke Oman ngapain? kayaknya orang kalau orang Indonesia kan enggak orang Indonesia aja sih banyak yang pengen itu ke Eropa misalnya atau ke ya tadilah Asia gitu ya atau ke Amerika ya yang mainstream-mainstream nah itu suka yang mainstream apa yang nggak? atau gimana sih? dua-duanya kalau untuk ke Oman sebenarnya nggak ada nggak ada nggak ada dalam list sama sekali jadi waktu itu kayak random aja ah ke Oman ah gitu udah akhirnya apa yang menarik bikin ke Oman? nggak ada awalnya nggak ada jadi hanya random pengen aja gitu? ya pengen aja ah ke Oman udah random ke Oman kemudian begitu nyampe sana itu subhanallah cantik banget Oman itu? iya jadi bener-bener di luar ekspektasi maknya lebih bagus dari yang saya bayangin kan saya pikir itu kan negara apa sih namanya Grove itu ya jadi itu di dekat apa sih? di dekat sama anak UAE dekat Uni Emirat Arab kemudian ya jadi apa sih namanya begitu saya sampai sana itu itu alamnya itu luar biasa dan itu jadi salah satu negara favorit saya sebenernya salah satu orang-orangnya juga ramah dan itu mayoritas musim ya? mayoritas musim ya oke nah ini ada satu foto lagi nih Indri kita lihat nih ini kalau lihat foto ini jadi pengen deh ini apa ini ini sih sebenernya penginapan hostel di Maroko jadi nuansanya nuansa Maroko begitu jadi ini kalau buat yang traveling on budget ini cocok banget ini kalau nggak salah waktu itu saya disini nginep per malam nggak sampai 100 ribu hmm itu satu kamar untuk satu orang apa bisa sebarang-barang? ada beberapa orang tapi kayak beberapa traveler dormitory namanya jadi tapi saya ambil yang untuk khusus female dormitory oh ada female dormitory ada ada male male dormitory oke itu itu di-link di chat ya sama ada hiasan-hiasan gitu ya oke kreatif banget ini Maroko lucu banget ya kalau yang itu apa itu yang sebelah kanan atas Sundri? mana ya? foto yang sebelah kanan atas oh itu apanya tuh? bangku kursi ala-ala Maroko seperti itu ah lucu banget itu saya foto dari lantai 3 kalau nggak salah itu berapa lantai itu? kurang lebih 3 lantai kalau yang sebelah kiri atas? itu saya foto dari atas ke bawah oke itu apa tuh? lampion-lampion kasana oh iya iya itu terbuatnya dari cermin kaca atau? iya kaca-kaca nah yang itu di bawah juga ya? yang bawah iya sama sama wah meriah sekali hidupnya hahaha itu deket dari ini dimana nih? di kotanya atau di? di Marrakes di kota Marrakes di kota Marrakes di kota Marrakes oke nah tadi ngomong-ngomongin tentang Oman mereka kan dari semua yang sudah pernah dijelajahi mereka tahu nggak sih Indonesia sebenarnya dari Indonesia? beberapa orang beberapa orang ada yang tahu dari Indonesia tapi kadang Indonesia sendiri tahu apa? soalnya kan banyak tuh iya nah itu dia jadi gini misalkan saya bilang tahu Indonesia? gimana itu ya? tahu Bali? ya iya tahu selalu seperti itu tapi saya jelasin ya Indonesia itu ada di South East Asia negaranya seperti ini seperti ini jadi kadang setelah saya ceritain mereka juga oh bagus ya saya mau ke sana seperti itu oke oh gitu jadi mereka tahu tentang Indonesia ya kalau Bali mungkin kedengaranya dan itu mereka pikir negara kali ya? ada yang tahu ada yang nggak yang nggak tahu itu yang saya harus ngasih sedikit edukasi informasi Indonesia itu seperti apa nah Nri kalau misalnya ini Nri misalnya pernah nggak datang ke negara-negara yang lagi apa namanya konflik itu pernah? kalau waktu itu sih saya pas ke Israel-Palestine itu tapi kan kebetulan saat itu setelah umroh jadi itu bersama grup jadi nggak ada nggak ada masalah sama sekali oh gitu nggak ada masalah sama sekali ya dan ketika dia tahu Inri Muslim dari Indonesia pasti kalau di mayoritas Muslim di negara mayoritas Muslim pasti senang banget kali ya? iya pasti iya apalagi dengan gaya pakai bukanlah nggak sih kalau selamat kalau iya iya dong pasti kan agak lucu tuh karena di Indonesia kayaknya ya di Asia lebih kalau ke Indonesia mungkin lebih ke orang Asia gitu ya maksudnya mereka sih senang banget ya ketemu sesama Muslim tapi saya pernah waktu itu ke Cina saya sholat di salah satu masjid tertua di Cina itu mereka apa ya mungkin agak-agak ngelihat saya ini orang kok hitam banget sholat di sini dari mana jadi mereka penasaran oke nah sebelum kita lanjut lagi ngobrol kita lihat dulu ya fiti yang satu ini jadi atau selamat menikmati aku oke Terima kasih. Dan segala macam visa, saya email ke diri saya sendiri lagi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan hard copy, saya masih punya soft copy-nya di email seperti itu. Kemudian kalau untuk persiapan backpack, saya selalu mengusahakan kemanapun saya pergi dan berapa lama saya selalu cabin size. Jadi cukup 7 kg saja. Apakah itu dengan cover atau backpack tapi tetap 7 kg. Kenapa 7 kg? Karena pengen banyak mendapatkan oleh-oleh? 7 kg itu kan rata-rata minimum requirement buat cabin size kalau kita traveling. Jadi saya berusaha untuk mematuhi peranturan itu. Dan itu yang terpenting sih kalau untuk pakaian kan bisa cuci pakai. Itu mau beli di sana ya? Bisa. Terus juga obat-obatan. Kemudian gadget itu penting kayak charger-nya segala macam, kamera. Sama saya juga siapin beberapa cemilan untuk di jalan. Itu pasti lah kayak gitu. Ada lagi yang kira-kira mau ditambahin nggak? Sama jadi gini, cari informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan ada suatu negara yang sebagai contoh, waktu itu saya nyari informasi. Dari, jangan ke Kosovo kalau ada setemple Serbia. Kemudian Dari, jangan ke Serbia kalau ada setemple ke Kosovo. Kenapa maksudnya? Karena saya penasaran, saya datangin dua-duanya. Tapi rutenya saya buat nggak direct dari antara dua negara itu. Jadi nggak ada lewatin negara lain dulu, baru masuk ke negara itu. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. So far sih kayaknya peraturan seperti itu lebih ke apa ya. Kita harus tetap lihat update-nya, perkembangannya seperti apa. Tapi itu bermasalah tahun lalu. Kenapa? Untung-untungan juga. Iya, untung-untungan. Kadang itu bermasalah mungkin tahun lalu tapi tahun ini aman. Kalau India-Pakistan juga gitu ya kabarnya? Kalau untuk orang Indonesia sendiri sih nggak ada masalah. Kalau untuk orang? Untuk orang Indonesia sendiri nggak ada masalah. Cuma yang ngebedain adalah mungkin untuk ngebuat visa-nya mungkin Pakistan itu lebih susah. Seperti itu aja. Dari, kan tadi kita ngomongin travel is to love and to move on. Ngomong-ngomongin move on, emang kenapa? Move on dari apa nih? Move on dari kenyataan atau move on dari masalah cinta? Bisa jadi, nggak sih. Ini aku nggak percaya kalau misalnya dibilangin hobi. Mungkin ini adalah masalah dari karena lari dari kenyataan. Kenyataan. Patah hati kabur mengobati lu kace. Gitu nggak sih? Justru itu, traveling itu menemukan seseorang. Ketika telah menemukan seseorang, kemudian nggak berjalan sesuai rencana, move on lagi dong. Oke. Gitu. Move on lagi, to love lagi. Begitu. Sampai indah pada waktunya. Tapi tetap indah pada waktunya, tetap jalan-jalan ya? Iya, iya. Nah, Indri. Nanti kita ngomongin tentang move on lagi, kayaknya seru tuh. Sekarang aku mau ini nih, kita main sejenak ya. Oke. Biar nggak ini, nggak tegang. Eh, minum dulu dong. Iya, iya. Nah, kalau Indri, milih nih ya. Gunung atau laut? Susah. Laut ya? Laut. Gunung atau laut? Ini cepet lagi ya. Milisan. Gunung atau laut? Laut. Koper atau ransel? Ransel. Topi atau kupluk? Topi. Jaket atau kartigan? Jaket. Pils atau snackers? Snackers. Kopi atau teh? Teh. Sholat tapi ketinggalan pesawat atau naik pesawat tapi nggak sholat? Sholat. Ayolah. Kan bisa sholat di pesawat. Oke. Pintar, pintar. Itu cuma ngetes aja kok tadi. Berarti emang traveler. Cowok lokal atau bule? Susah. Jawab. Bule. Oke. Ketahuan seleranya. Musik atau film? Film. Hotel atau tenda? Tenda. Keliling Indonesia atau keliling Eropa? Tenda. Ayo dipertanyakan nih nasionalismenya nih. Tenda. Itu dudanya bagus Indonesia. Yakin. Yakin. Karena negara udah banyak ya. Oke itu dia. Jadi kayaknya selain jomblo traveler kayak wild traveler nih kayaknya. Eh udah pernah ke Afrika bang sih? Afrika baru sampai di utara aja jadi Marokos sama Egypt. Oh gitu. Yang di... Belum. Belum pernah ya? Iya. Ri, minum dong ri. Udah. Makan dulu. Nah, ri. Nah, kalau soal move on. Emang bener ya ri? Ada yang bilang kalau traveling itu bisa bikin... Eh, traveling itu bisa menyembuhkan luka asibat patah hati. Oh bisa. Dari pengalaman ini sendiri kan udah banyak dong ya. Udah patah 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 patah. belum love love lagi. Gimana? Apa ya? Sebenernya sih disitu dikasih kesempatan untuk lebih mencintai diri sendiri dulu. Gitu. Jadi kalau udah bisa mencintai diri sendiri. Tentang ada orang lain mah. Adalah. Gimana caranya bisa mencintai diri sendiri lewat perjalanan? Lewat perjalanan. Karena disitu kan istilahnya kesabaran diuji. Oke. Kemudian disitu harus berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perjalanan itu sendiri. Kemudian jelas kalau ngelihat apa sih namanya alam, nature itu lebih apa ya, lebih kena ke hati lah. Hasilanya seperti itu. Dan selfie tentunya. Dan menunjukkan bahwa saya bahagia tanpa kamu gitu ya. Nah, tadi kenapa suka sama bule? Emang udah pernah? Enggak. Karena ini pilih kan. Yang bikin patah hati bule semuanya. Enggak juga. Justru Indonesia enggak juga. Enggak ada. Lebih apa ya. Enggak harus bule sih kalau saya sebenarnya. Kan udah disuruh milih gitu loh. Enggak. Apa ya. Pada dasarnya sih saya lebih suka orang yang open mind, smart. Enggak peduli dari background apa. Apapun seperti itu. Enggak harus bule atau Indonesia. Yang penting kriterianya open mind, smart. Terus selama perjalanan pasti nemu dong ya. Yang namanya inside-inside pribadi. Atau yang itu bisa tiba-tiba jadi quote untuk diri sendiri. Yang di-share juga ke orang. Kira-kira ada sebutin tiga quote dari semua perjalanan Indri itu. Tadi itu. I travel to live, to love, and to move on. Kemudian ada dari satu quote. Indri Indoi. Enggak boleh ditukar lah itu ya. Enggak boleh dihilangin lah ya. Terus? Dari Rumi kalau gak salah. Jadi, apa itu ya. This is your road. You walk alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you. Jadi intinya, jalanin lah sendiri. Terang lebih seperti itu. Kemudian ada quote dari St. Augustine kalau gak salah. The world is the book. Those who do not travel on the data page. Oke. Jadi memang harus di-dokumentasi kan lah ya. Ah, Indri. Dari tadi yang happy-happy-happy-nya. Sekarang pengen tau nih yang bikin Indri nangis gitu selama perjalanan. Ya bukan karena apa yang terjadi sama Indri. Atau mungkin sesuatu yang bikin nih. Ketika Indri datang ke negara itu dan melihat. Nah, gak tau. Melihat apakah orang-orang di sekitar situ yang mungkin katakanlah Indri lebih beruntung. Mereka makan aja susah atau ya negara-negara konflik itu. Ada gak satu peristiwa yang bikin Indri tuh bener-bener jadi tersentuh banget. Sampai akhirnya ini titik balik Indri untuk move on lagi. Iya. Kalau ketika kita melihat kenyataan di luar. Yang misalkan ke sebuah tempat yang saya gak pernah pikir bakal seperti itu. Itu bisa membuat saya, oh ya kak saya beruntung banget gitu loh. Dikasih kesempatan untuk, apa sih namanya, untuk traveling. Sementara mereka buru-buru mikirin traveling kan buat makan aja susah. Itu negara mana itu? Macem-macem ya. Kayak di India kurang lebih seperti itu. Ada beberapa yang bahkan mereka istilahnya mau ngedapetin air jernihnya susah. Itu dimana itu? Di, kalau di Kolkata sih lumayan sembraut. Sembraut ya. Saya ngeliatnya sih seperti itu. Hmm gitu. Terus dimana lagi yang benar-benar nyentuh banget? Kalau, jadi beda-beda sih peristiwanya. Kayak misal waktu saya di Masjid al-Aqso, itu lebih ke apa ya? Ngeliat orang-orang di sana yang, mereka tuh yang, apa sih? Lebih ke, mau ibadah aja gitu kan. Susah. Terus, saya sendiri yang ngerasa beruntung banget udah bisa mengindahkan kaki di Masjid al-Aqso dan juga di Masjid al-Haram tentunya ya. Terus juga, kalau untuk di tempat lain itu saya lebih ke apa ya? Ya, sedihnya tuh lebih ke keluarga di rumah sebenernya. Misalkan, saya travelling. Oke, saya travelling sendiri. Saya mengatasi semuanya sendiri. Tapi saya juga khawatir. Misalkan, di rumah ini aman gak ya? Aman gak ya? Di rumah ini lagi apa ya? Seperti itu. Makanya saya selalu komunikasi dengan keluarga. Pernah gak waktu di rumah, pada saat travelling ada di rumah lagi ada dapet, gak tau apa musibat tiba-tiba. Eh Indri, ibu mama sakit nih, tiba-tiba harus cepet pulang gitu-gitu. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Pernah tapi waktu cuma domestik, jadi cepat. Atau Indri nya yang tiba-tiba sakit, ada pernah gak kejadiannya? Kalau saya sakit enggak, saya gak akan bilang siapa-siapa. Dirasain sendiri ya? Saya dirasain sendiri. Tapi di negara, pernah terjadi sakit di negara? Ternah, pernah sakit. Tapi saya selalu ngatasin sendiri. Kalau belum istilahnya gak sampai parah banget, saya gak akan kasih tau siapa-siapa. Oke. Kayak gitu. Tapi pernah sakit apa yang berat banget kayaknya? Enggak, enggak sih kalau berat banget enggak. Tapi ada juga ya yang bilang, kalau ke negara-negara tertentu kita harus vaksin dulu, apa sih bener gak? Kalau umroh pasti ya. Pasti. Gitu pasti. Kalau intinya sih kalau vaksin itu tergantung pribadi ya. Kayak misalkan saya kemarin, kebetulan adik saya dokter, jadi saya nanya dulu. Kalau saya mau kesini, perlu ini enggak? Atau dia bilang perlu? Yaudah, kalau enggak enggak. Harus dia tanau juga udah gue kabar-abatan khusus ya. Dri, sebelum kita lanjut lagi, Indri. Kita akan puterin satu nama aktivitas. Yaitu BBM. Apa itu BBM? Yuk lihat titiknya dulu ya. Kawan baik, sudah sholat berjamaah hari ini? Kita tentu tahu kalau sholat berjamaah di masjid atau musholah sangat dianjurkan. Seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Syukur Alhamdulillah, kita yang tinggal di Jakarta rasanya tidak kesulitan untuk itu. Karena menurut data dari data.go.id, terdapat tidak kurang dari 5600 musholah di Jakarta. Dan tidak sedikit yang terletak di pusat keramaian seperti pasar dan terminal. Tapi sayangnya, banyak fasilitas ibadah seperti musholah di tempat umum yang tidak cukup layak. Contohnya seperti musholah di terminal Kampung Rambutan ini. Atau di pasar cililitan ini. Pada hal sebagai tempat umum, pasti banyak orang yang membutuhkan tempat layak untuk sholat. Baik mereka yang datang sekedar untuk berbelanja atau berganti akhutan, maupun mereka yang memang mencari rezeki di tempat tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Anda bisa mendukung kegiatan bersih-bersih musholah yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Infak dan Sadako Provinsi DKI Jakarta. Caranya, kunjungi website bbmjakarta.kawanbaik.id dan klik jadi relawan. Atau, download aplikasi Basis DKI di Google Play Store atau App Store. Gak sempet ikut bersih-bersih? Anda juga masih bisa berkontribusi dengan memberikan donasi melalui aplikasi. Yuk kita wujudkan kenyamanan di rumah Allah dengan program Bersih-bersih Musholah Jakarta. Bersih-bersih Musholah Jakarta Jadi gitu ya, seru banget ini tuh ya. Wah udah on and me in, Re. Oke, karena kasih kami ngobrol sih ya. Itu tadi Viti dari Bersih-bersih Musholah atau BBM. BBM ini merupakan kegiatan yang Saliha dan ID kerjasama dengan sebuah kombinasi. Jadi kalau dulu, biasanya kita kalau zakat atau sedekah, kita ke masjid atau ke orang yang membutuhkan. Tino atau do Ava. Sekarang Indri, cuma bisa lewat iPhone atau Android aja, dengan smartphone. Nanti di situ ada aplikasinya, bisa langsung zakat dimana aja. Kalau Indri mau zakat dimana aja bisa. Online? Online. Oke gampang. Terus kita juga ada hitung-hitungannya. Nah, kawan baik ini lagi bikin activity movement tadi itu, bersih-bersih Musholah. Karena kan kalau biasa sholat di Musholah-musholah fasilitas umum di Jakarta atau Jabodetabek, gimana pengalamannya? Ya gitu deh. Nah, karena gitu deh itu. Sekarang kita ingin sekali membuat Musholah-musholah Jakarta itu bersih, rapi, nyaman, wangi. Iya. Jadi orang pun beribadah, jadilah lebih leluasa gitu. Lebih-lebih nyaman. Jadi kalau misalnya lagi cuti, jalan-jalannya bisa loh ikutan bersih-bersih Musholah. Bosa pun dari rumah. Oke, Indri ngomong-ngomong soal mumpung ya. Mumpung ada di sini. Sekarang nih pertanyaannya. Ntar ya. Ada pertanyaan, Indri, dari sahabat Salih Kak. Iya. Karena kan pada penasaran nih sama Mbak Indri, Experiencenya banyak banget gitu kan yang bisa diceritain. Ada dari Azizah Amelia. Halo, lagi nonton kali ya. Hai Azizah. Tempat liburan yang paling berkesan untuk Indri tuh, tadi udah dijawabkan ya? Apa? Tadi New Zealand. New Zealand. Yang lain nggak ya? Yang lain, itu kan tadi saya bilang karena saya suka alamnya. Tapi kalau untuk suasana kota, saya suka kota Praha di CC Republik. Karena romantis gitu. Suka-sukanya romantis gitu. Indah aja. Indahnya beda ya. Iya. Eh tadi udah dijawab kan? Gunung atau pantai udah ya? Udah. Udah apa jawabannya tadi? Pantai. Pantai. Anak pantai. Jadi gitu ya Azizah Amelia udah dijawab pertanyaannya. Kemudian suci utami. Tips buat cewek atau perempuan yang ingin solo traveling. Yang penting. Yang penting deh. Yang penting banget deh. Yang pertama itu sebenernya dare to dream big. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar. Tapi jangan lupa berdoa dan berusaha untuk wujudin mimpi itu. Yang jelas. Terus follow your God. Jadi apa ya? Pasti dong kalau ada sesuatu yang buruk, kita ada feeling. Jadi percaya aja deh feelingnya tuh kayak apa gitu. Kalau misalkan kamu merasa oke, lanjutin. Kalau ragu-ragu jangan. Ada lagi? Ya itu aja. Itu aja. Kesannya simpel ya. Tapi kalau misalnya dilakukan ya rada-rada. Gitu bagus sih. Tapi yang tadi tuh saya setuju. Harus berani bermimpi. Walaupun mimpinya ketinggian ya. Gapapa. Gapapa ya. Berani dulu yang penting. Sandra Anissa. Pengalaman menarik yang paling diingat selama traveling tuh apa? Yang membahagiakan lah. Berarti kan mudah kan yang tidur-tidur. Ya. Bertemu orang-orang itu bahagia saya. Maksudnya ketemu orang dari berbagai negara. Kita cerita tentang masing-masing budaya. Saya bisa ngenalin Indonesia ke sesama traveler. Atau ke orang-orang luar gitu. Oke. Kalau di mata orang luar Indonesia tuh kayak gimana sih Tri? Jadi untuk mereka yang udah pernah. Mereka pasti ada gambaran. Tapi untuk mereka yang belum pernah ke Indonesia. Mereka gak ada gambaran. Indonesia tuh seperti apa. Ada juga yang sempat istilahnya. Ini kejadian nyata ya. Mereka sempat. Indonesia itu. Masih ini ya. Primitif ya. Gini saya jelasin. Itu negara mana yang ngomong? Aduh saya lupa itu. Tapi ada. Ini gak jakin traveling ke sini. Sampai saya tunjukin fotonya ini. Indonesia tuh kayak gini. Kayak gini. Itu ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang. Entah mungkin media luar. Media asing itu. Memberitakan Indonesia seperti apa. Ada yang. Aku mau ke Indonesia nih. Tapi aku takut. Takut begini. Takut begitu. Saya pikir jangan takut. Tapi kalau pengalaman saya pribadi. Kalau jalan-jalan ke luar negeri. Selalu orang pikir kalau saya orang Malaysia. Atau orang. Ya pokoknya bukan orang Indonesia aja. Sampai aku bingung. Emang pada segitunya gak tahu ya sama Indonesia. Itu bagi banget. Itu gimana tuh banyak yang ngomong gini. Pernah sih. Dari mana? Malaysia ya. Bukan. Indonesia. Indonesia. Tahu Indonesia. Jadi kadang saya. Malaysia gitu kan. Saya tetap. Apa ya. Berusaha. Menjelaskan. Menjelaskan gitu loh. Ini ada negara namanya Indonesia. Tapi yang. Itu mungkin gak sesemua orang ya. Mungkin sebagian orang yang. Memang gak terlalu melek media. Mereka gak tahu Indonesia gitu. Yang penting bagaimana kita. Akhirnya. Masih tahu aja. Kemudian. Indah Dewi. Mau traveling kemana lagi. Rencana secara depannya. Tadi udah dijawab. Oke ya. Apa tadi? Iran. Azerbaijan. Armenia. 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 Georgia. Kemudian pulang. Sudah traveling lagi ke Nepal dan Kampoja. Mau naik gunung gak? Enggak dulu deh. Takut sama salju ya. Sudah cukup. Emang pernah kemana aja gunung di luar negeri? Kalau untuk di luar negeri sih. Saya pernah ke Rilla Mountain. Itu ada di Bulgaria. Kemudian kalau. Itu yang hiking ya. Tapi kalau yang sekedar ke kaki gunungnya sih. Saya pernah ke Mount Blank. Kemudian di Jungfrau di Switzerland. Terus ke Gunung Fuji. Fresh ngomong daki? Fresh enggak deh. Emang apa katanya gunung ya. Oke oke. Nah ini dari Tara Andriani. Tips hemat traveling ala Indri gimana sih? Oh iya. Ini bener nih. Berhubungan sama ngomongin masalah tips hemat traveling. Indri emang kerja di mana? Tiap tahun bawanya jalan-jalan mulu. Ya itu kerjanya jalan-jalan. Ya itu kerja ya Indri ya. Itu kerja. Nah tapi enggak punya kerjaan tetap ya. Kalau. Ini tips dulu ya. Tips untuk hemat jalan-jalan. Yang pertama tuh. Hunting tiket. Kongok. Jauh-jauh hari. Kemudian. Manfaatkan. Situs. Traveling. Untuk. Apa sih istilahnya saya bilang tadi. Apasih cakep ya. Akomodasi. Kayak surfing. Atau. Kalau memilih untuk nginep di. Penginapan. Misalkan. Budgetnya tipis. Bisa di hostel dormitory. Kalau ada budget lebih di hotel budget. Disesuaikan dengan budget. Kemudian untuk. Keuangan sendiri. Bisa ngatur kayak. Nabung nyicil lah gitu. Nabung. Kemudian. Ini yang. Saya lakukan. Dan juga mungkin udah banyak. Beberapa travel lakukan. Kayak misalkan. Menerima. Free order. Atau. Barang yang bisa dibeli di luar negeri. Kemudian dijual lagi di Indonesia. Seperti itu. Jadi misalkan pas traveling ke luar negeri. Membeli barang. Kasana. Untuk dijual lagi di Indonesia. Seperti itu. Oke. Pokoknya boleh tipisikan lah ya. Tapi harga murah ya. Harga miring. Harga miring. Harga ada rupa. Berani bayar apa enggak gitu ya. Nah. Lalu tadi soal ngomong-ngomong soal. Jalan-jalan. Iya. Masalah. Jalan-jalan berarti identif sama budget ya. Iya. Nah. Memangnya orang yang jalan-jalan itu gak perlu. Gimana nih. Ada orang yang jalan-jalan. Tapi dia jadi penggawai tetap. Atau. Orang negeri yang harus. Tergantung sama cuti. Iya. Itu masyarakatnya gimana. Itu sih sebenarnya disesuaikan. Dengan kebutuhan ya. Kalau memang. Cutinya terbatas. Yaudah. Ambil aja jalan-jalan. Weekend. Misalkan seperti itu. Ke tempat yang dekat aja. Atau. Dikumpulkan cutinya. Diambil sekaligus. Untuk traveling yang lebih lama. Seperti itu. Dan kalau memang. Bukan pekerja tetap. Kayak. Freelance. Kayak saya. Lebih gampang lagi. Tapi pelanggan itu tetap? Dulu memang? Dulu. Ya. Lalu akhirnya. Kenapa memutuskan? Jadi. Emang passionnya udah traveling ya. Walaupun kerja tetap. Dulu tetap weekend. Kabur. Gitu kan. Buat traveling. Pas lagi. Sabtu minggu pas libur. Jadi. Ketika udah. Jadi candu. Jadi. Udah deh. Saya mutusin. Tapi gak ngesel kan? Gak. Gak ngesel banget. Alhamdulillah. Ah Kendri. Kayaknya udah. Berapa lama ya udah ngobrolnya Dri. Lumayan lama juga ya. Kalau ngomongin tentang traveling. Terus ngomongin tentang passion. Terus ngomongin tentang pengalaman-pengalaman kayaknya gak akan ada habisnya. Dan gak berasa juga nih kita udah lama ngobrol dari tadi ngalor ngidul ya. Tapi jangan kapok ya mampir di Saliha Corner. Oh enggak tentunya. Karena Saliha Corner ini adalah salah satu acara on air dari Saliha.id. Jadi bisa disaksikan setiap hari Jumat. Karena kan kalau cowok-cowok yang salat Jumat kan pada bengong ya. Cewek-ceweknya ya. Di kantor. Di pada gosip apa segala macem. Mending nonton Saliha Corner. Nah. Sebelum kita berpisah dengan Indri. Oke Indri ini kenangan-kenangan dari Saliha Corner buat Indri. Terima kasih. Thank you for sharing. Bagus banget. Ini nama langkahnya Dwi Retno Intiati ternyata ya. Terima kasih banget datang di Saliha Corner udah berbagi pengalaman sama kita. Dan jangan lupa lo follow juga. Ini juga buat Indri dan sahabat Saliha di rumah. Follow saliha.id Dan bisa baca-baca berbagai rubrik tentang islamic modern lifestyle. Dan juga halal konten disitu. Eh disitu juga ada traveling. Rubrik traveling. Yang bisa ngecek informasi tentang halal konten kah? Atau halal tourism kah? Seperti itu. Oh sama kayak di Indonesia juga banyak komunitas traveling. Iya. Apa sih namanya traveler pemula. Juga ada berbagai komunitas kan. Ini ada di Backpacker Dunia, Backpacker Internasional juga ada. Berarti jangan lupa follow. Ada Instagramnya dan juga ada fanpage-nya. Oke. Saliha Corner pamit. No fitnah. No gibah. Kita bayun. Assalamualaikum. Bye. 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 Terima kasih.